Tim Badminton Indonesia mengalami kekecewaan di kejuaraan dunia 2023 yang berlangsung baru-baru ini di Kopenhagen. Dalam turnamen yang penuh dengan harapan dan ekspektasi, tim ini harus mengakui keunggulan lawan-lawannya dan tidak berhasil meraih gelar juara. Meskipun memiliki target ambisius untuk memenangkan dua gelar juara, tim Badminton Indonesia hanya berhasil mendorong satu pasangan ganda putri, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva, ke babak final. Sayangnya, mereka harus puas dengan posisi runner-up. Namun, kekalahan ini tidak membuat semangat tim surut. Mereka sekarang memusatkan perhatian mereka pada Asian Games 2023 yang dijadwalkan akan berlangsung pada akhir September. Asian Games menjadi tujuan besar berikutnya bagi tim Badminton Indonesia untuk meraih prestasi gemilang. Cabang olahraga badminton telah menjadi salah satu andalan bagi Indonesia dalam meraih medali emas di pesta olahraga Asia ini. Seiring dengan sejarah yang ada, tim Badminton Indonesia memiliki catatan gemilang dalam menyumbangkan medali emas bagi kontingen Indonesia di Asian Games. Sejak tahun 1994, mereka telah secara konsisten meraih medali emas dalam setiap edisi Asian Games, bahkan dalam dua edisi terakhir, mereka berhasil meraih dua medali emas. Sejak pertama kali berpartisipasi pada tahun 1962, Indonesia berhasil mengumpulkan total 28 medali emas di cabang badminton. Hanya pada tiga edisi, 1970, 1986, dan 1990, mereka tidak berhasil membawa pulang medali emas. Namun, tantangan untuk meraih medali emas kali ini tampaknya akan lebih berat. Pasalnya, Asian Games kali ini akan diadakan di Hangzhou, China. Tim Badminton China diharapkan akan tampil dengan motivasi yang tinggi, bertekad untuk bermain sebaik mungkin dan meraih sebanyak mungkin medali emas. Bukan hanya China yang menjadi ancaman serius bagi tim badminton Indonesia. Negara-negara kuat lainnya seperti Korea Selatan, yang berhasil meraih tiga gelar juara di kejuaraan dunia, Jepang, Malaysia, India, dan Taiwan juga akan menjadi pesaing tangguh dalam persaingan medali emas Asian Games. Dengan jadwal yang semakin mendekat, tim badminton Indonesia harus segera beralih fokus dan melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi Asian Games. Mereka perlu menganalisis kelemahan yang mungkin muncul dari kekalahan di kejuaraan dunia dan mengambil pelajaran berharga dari pengalaman tersebut. Kerja keras, dedikasi, dan kerjasama tim akan menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan mereka untuk meraih medali emas di Asian Games. Asian Games 2023 dijadwalkan akan berlangsung dari 23 September hingga 8 Oktober. Dalam rentang waktu tersebut, tim badminton Indonesia akan berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi semua tantangan dan meraih prestasi gemilang bagi negeri mereka. Semua mata akan tertuju pada mereka, dan harapan bangsa akan mengiringi setiap langkah mereka dalam perjalanan menuju medali emas. Tim badminton Indonesia tidak boleh menyerah, dan dengan kerja keras dan tekat yang kuat, mereka berpotensi mencatatkan sejarah baru di panggung Asian Games 2023. Tantangan yang dihadapi oleh tim badminton Indonesia di Asian Games 2023 semakin mendebarkan dengan persaingan dari negara-negara kuat seperti China, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, India, dan Taiwan. Terima kasih telah menonton!